Intro Sehari sebelum pergantian tahun baru, jajaran TNI Polri melakukan pantauan situasi wilayah yang ada di Lombok khususnya pos-pos pengamanan terkait hal-hal yang dihadapkan pada tahun baru 2019 ini Hal ini juga sesuai dengan himbawan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada tokoh masyarakat ataupun pemerintahan agar merayakan tahun baru dengan cara yang sederhana dan dianjurkan untuk melaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan dan tidak merayakannya dengan hura-hura Danrem 162 Wirabakti Kolonel JZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa sebagai anggota pengamanan tentunya TNI Polri harus menyiapkan diri untuk membantu proses pengamanan tersebut baik pengamanan lingkungan maupun pengamanan tempat-tempat objek yang dikunjungi Lebih lanjut danrem 162 Wirabakti ini juga menjelaskan hal-hal yang perlu diamankan yaitu diantaranya mengenai meningkatnya arus lalu lintas di jalan karena dikatakan bahwa secara otomatis masyarakat akan menggunakan jalan protokol untuk merayakan acara tahun baru ini Selain itu menurutnya yang perlu diantisipasi adalah tempat-tempat keramaian seperti pusat-pusat perbelanjaan dan juga rumah-rumah makan dan tak kalah penting adalah pantauan terkait kembang api yaitu mengingatkan kepada penjual kembang api terkait jenis kembang api yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual Meningkatnya arus lalu lintas di jalan Kenapa kami sampaikan arus lalu lintas karena masyarakat sementara tempat-tempat hiburan ditiadakan jadi masyarakat akan menggunakan jalan-jalan protokol sebagai tempat mereka melaksanakan acara merayakan malam tahun baru Nah ini perlu ada pengamanan dari TNI Polri dalam ini kita bersinergi semaksimal mungkin Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menghimbau kepada prajurit TNI Polri agar tetap semangat tetap waspada dengan perkembangan situasi dan berbuat yang terbaik dengan tulus dan ikhlas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih telah menonton!